yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat siang untuk kita semua Selamat Dalam suasana yukacipan yang diberkati oleh luar negara yang diberkati oleh yang diberkati oleh selamat dan diberkati oleh pendeta Triha Gila ini saat ini untuk itu saya mengundang dan mari kita melakukan nyanyian PKJ PKJ nomor 46 baiknya yang pertama dari kumpungan duka kelam dan kumpungan kelam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan roh kudus Menyertai saudara-saudari Amin ya amin Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Demikianlah nasmen bimbing kita dari ayat 1 ayat 21 Di saat ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan Untuk mendengar sebatian dari sabda kebenaran firmannya Dan karena itu pembacaan firman Tuhan di saat siang hari ini Terambil dari kitab terus perjanjian baru Kitab terus perjanjian baru yakni Filipi 3 Filipi 3 kita baca ayatnya yang ke-13 Dan berakhir pada ayatnya yang ke-14 Saudara-saudara Aku sendiri tidak menanggap Bahwa aku telah menanggapkan Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah dibelakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh kajian Yaitu panggilan surga dari Allah Dalam Kristus Yesus Demikianlah sabda kebenaran firmannya Bapak Ibu Sedang perkabungan Yang diberkati Tuhan Dalam realita hidup ini Yang manis dan yang pahit terjadi silih berganti Dan sebagai manusia memang kita tidak suka hidup susah sepanjang waktu Sebagai manusia kita rindu untuk hidup dalam senang Namun itu tidak realistis Selama hayat ikanmu badan Susah dan senang akan senantiasa datang Menghiasi hari-hari hidup kita Sedang perkabungan Yang dikasihi Tuhan Rasul Paulus sebagai penulis surat ini Bukanlah orang yang tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan Berbagai macam kehidupan telah ia rasakan secara luar biasa Ditindak oleh penguasa Dianiaya Dipenjarakan Dan sebagainya Sepertinya kehidupan Rasul Paulus Sendaknya Mengatakan bahwa sukacita Selalu datang dari hati yang bersyukur Atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini Begitu banyak orang yang menjadi putus asa di dalam kehidupan Begitu banyak orang yang menyerah di tengah jalan perjuangan kehidupan Dan begitu banyak orang yang tidak mampu makin kembali Hanya karena persoalan-persoalan kehidupan Memang dalam keadaan seperti ini akan mudah mematikan iman dan penharapan kita sebagai manusia Karena itu apa yang telah terjadi Seburuk apapun itu Janganlah menjadi pengganjal bagi hidup kita Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia Percayalah di dalam Di jalan Tuhan meski nampak berat Tetapi jika kita setia Nisjaya kita akan memperoleh Ruh penhiburan dan kemenangan Serta yakinlah bahwa Tuhan akan menyediakan masa depan Bagi keluarga kita Dalam menapaki hari-hari hidup ini ke depan Sedang perkabungan yang dikasih Tuhan Dalam periku pembacaan kita di saat ini Pilih pasal 3 ayat 13 hingga 14 Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Untuk menjalankan kehidupan yang penuh dengan pengharapan Akan menjadi kekuatan untuk keluar dari kepahitan hidup Harus kita sadari bahwa kepahitan tidak akan pernah memajukan hidup kita Jika kita tinggal langsung di dalamnya Sedang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi Di saat ini kita boleh bersekutu bersama dengan kehidupan keluarga besar Tomia Keluarga besar Langit Keliduan Atas peristiwa atau perkara besar yang Tuhan buat Bagi kehidupan keluarga ini Atas menembaknya anak cucu tercinta Almarhum Dari sisi kehidupan keluarga Memang secara kesat mata Anak cucu terkasih kita telah pergi dan tidak kembali lagi Tetapi kita harus yakin bahwa Anak cucu kita ini telah disambut oleh Allah dalam kerajaannya Dan ada rencana yang indah dibalik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita Karena itu Kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan buat itu baik dan indah pada waktunya Dengan demikian Firman Tuhan ini Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu bersyukur Baik dalam susah pun senang Dan situasi dan kondisi apapun yang terjadi Sebagai persekutuan keluarga Baik keluarga Tomia, keluarga Langit Keliduan Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita Endaklah kita taat dan setia Selalu dekat dengan Tuhan Dan pasrakan hidup ini dalam penjagaan Tuhan Maka dalam kondisi apapun Kita dapat menyeresakan Semua hal bersama Tuhan Ubu naplahar ita di pinyamun Tuhan menolong dan berkati kita Amin Tuhan menolong dan berkati kita Sebab penyanyakan Tuhan Sebab penyanyakan Tuhan Terang Tuhan menolong dan berkati kita Tuhan menolong dan berkati kita Terima kasih. 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 Terima kasih.